Sementara itu, Kementerian Perdagangan Fokus menyelesaikan beberapa kerjasama dengan sejumlah negara agar dapat pulih di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah juga akan perluas akses pasar dengan negara mitra non-tradisional di Asia Selatan dan Afrika. Kementerian Perdagangan Fokus menyelesaikan sejumlah kerjasama dengan sejumlah negara agar dapat pulih di tengah pandemi COVID-19. Salah satu cara yakni dengan menyelesaikan perlindungan kesempatan kemitraan ekonomi komprehensif atau cepat dengan sejumlah negara mitra non-tradisional. Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, langkah ini diambil untuk mengantisipasi gejolak perdagangan global yang relatif kompleks akibat ancaman krisis energi, kenaikan harga komunitas, isu lingkungan, hingga perubahan iklim. Tak hanya itu, peningkatan akses pasar di negara mitra terus dilakukan. Untuk terus mendukung pertumbuhan ekspor non-migas setelah terwujudnya regional komprehensif ekonomik partisip Indonesia-Korea CEPA di penghujung tahun 2020. Terlebih, tahun ini Indonesia harus berupaya memperluas akses pasar dengan berfokus pada penyelesaian perundingan perdagangan dengan negara mitra non-tradisional di Asia Selatan dan Afrika. Not towards deteriorated trade, continue to negotiate trade agreements with like-minded countries, big and small. In our quest for a better position in a global value chain, which is being challenged now by many pressing issues. Currently, we are in the process of negotiating 23 trade deals on the bilateral and regional front. On the 1st of November 2021, we will enter the implementation stage of our comprehensive economic partnership agreement. Kementerian mengakui pandemi COVID-19 telah memutuskan pasar global, mengubah cara hidup, dan membentuk kebijakan dalam berbagai sektor ekonomi. Bahkan, ekonomi Indonesia pernah berada di titik terbawah, yakni tumbuh minus 2,7 persen di tahun lalu. Tim Liputan Hainus melaporkan.